Gawat, Indonesia darurat penyakit darah. Jika dibiarkan, pisang goreng bisa makin langka, dan harga pisang bisa sampai 10 ribu. Pohon pisang yang terserang penyakit ini, akan mengeluarkan cairan mirip darah dari tandan sampai buahnya. Dan jenis pisang yang paling rentan terkena adalah pisang kepo dan pisang raja, yang sering jadi bahan baku pisang goreng. Wih, dari kami bang berdarah kayak gitu, kayak film horor. Bisa ngebunyari lagi bang, kalau misalnya kaya penyakit ini. Cairan kental merah ini berisi bakteri rastonia, jadi sudah pasti buah rusak dan tidak bisa dikonsumsi. Dan lebih parahnya lagi, penyakit darah ini, dan dia menghanyutkan bagian luar buah bisa aja mulus. Tapi ketika beli isinya, sudah mau busuk. Wah, kalau kayak gini payah ketahuannya bang. Kukira karena belum matang aja nih pisang. Dari mana sih penyakit ini datang bang? Nah inilah bang, bisa jadi dari tanah yang terkontaminasi, atau mungkin parang abang, dan pakaian abang yang gak steril ini. Wih, kubuka aja nih bang, benar aman kebunku. Dan terakhir, bisa juga dari serangga faktor yang hinggap di bunga jantung pisang. Cara nyembuh ini kayak mana nih bang? Pitarin sebab perbankan bisa. Enggak bisa lah bang, tapi bisa kita cegah pakai tumbalin jantung. Jantung sapa kita tumbalkan nih bang? Makanya, subscribe di Josurya.